Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini saya akan bagikan tutorial kembali mengenai pembuatan power supply mini atau portable nah ini prosesnya yang sederhana ya disini ada fometer analog dan sebuah powerbank oke ini cocok untuk yang suka oprek atau COD di lapak longsok kan ya secara cari gamblingan nah cocok nih untuk ngecek-ngecek di area langsung ya kan oke ini prosesnya seperti ini nanti saya akan buka dulu oke ini mesin powerbanknya dan baterainya ya kemudian disini ada kabel oke disini saya akan berikan prosesnya ya secara detail oke ini ada dua buah kabel ada min dan plus min kabel hitam dan plus kabel merah nah disini ada dua buah nah yang dilepas kabel merah ya jadi yang dilepas kabel merah oke saya akan proses oke sudah terlepas kabelnya ini ada dua buah kabel untuk ke avometer analog ya nah ini disini nah seperti ini oke dua buah kabel analog nah ini yang disambung kabel min di min dan kabel yang merah di plus baterai oke kabel yang tertukar ya jadi sesuaikan di powerbank ada yang di min dan plus kabel hitam di min baterai dan kabel merah di plus oke ini selanjutnya kabel untuk pencapitnya ya ada dua buah seperti biasa ada dua buah seperti biasa hitam dan merah oke ini kabel merah seperti biasa ya plus dan hitam min oke ini kabel hitam saya taruh di tempat B plus ya saya taruh di tempat B plus jadi disini untuk pencapitnya dibalik ya jadi yang merah di di baterai dan yang hitam di min baterai nah yang merah di baterai ya seperti ini jadi bagian kabel merah di baterai dan kabel hitamnya di plus baterai di mesinnya oke ini sudah selesai prosesnya ini untuk contoh ya saya gunakan ini hanya untuk contoh sederhana sebelum saya rakit ini hanya untuk contoh langsung ya oke ini ada handphone Samsung saya gunakan tanpa LCD ya jadi supaya saya sengaja ya supaya tidak kelihatan ini hidup otomatis oke selanjutnya saya akan capit di plus baterai di plus dan min baterai di min oke ini di avometer analognya pindahkan ke 250 ya ke angka 25 250 oke kemudian saya akan on on apa hidupkan handphone nya oke guys masih jadi jarum analog terlihat bergerak ya oke sekali lagi nah ini prosesnya dalam keadaan handphone tidak tahu hidup atau mati jadi kita tahu ini handphone hidup atau mati oke sekian dari tutorialnya semoga ini menjadi tambahan manfaat ya dan terima kasih atas support nya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jangan lupa ngopi guys terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati